278 anggota dari berbagai macam satuan, mulai dari Satreskrim, Satnarkoba, Satsamapta, Samosatlantas, Satintelkam, serta aparatur sipil negara di lingkungan Polrestabes Palembang. Melok pemeriksaan urin di halaman samulobi utama MAPOLrestabes Palembang. Divisi Propam MAPOLRESPOLRI ngelaku kekunjungan begawai secara mendadak di MAPOLrestabes Palembang, dengan ngado ke pengecekan urin sama pemeriksaan kelengkapan seragam untuk personil Polrestabes Palembang. Sebanyak 287 anggota dari berbagai macam satuan, mulai dari Satreskrim, Satnarkoba, Satsamapta, Satlantas, Satintelkam, serta aparatur sipil negara di lingkungan Polrestabes Palembang, melok pemeriksaan yang berlangsung di lobi utama samul halaman MAPOLrestabes. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendeteksi potensi penyalahgunuan narkoba, melalui tes urin, serta mengevaluasi kerapihan sama sikap tampang personil. Pecah kartu senjata api, SIM, KTP, serta KTA pun dilakukan pemeriksaan. Jeru tes urin dari ratusan personil ini tidak ditemu ke personil yang urinnya positif maka narkoba, melainkah galo-galonya dipastikan negatif.